Pemirsa Wali Kota Jambi Syarif Fasa, Senin pagi menghadiri musyawara daerah DPD KNPI ke-15 yang bertempat di Luminor Hotel. Fasa berharap DPD KNPI dapat membentuk program-program prioritas pembinaan kepemudaan. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasa pada Senin pagi menghadiri musda DPD KNPI Kota Jambi ke-15. Dalam sambutannya Fasa mengungkapkan, KNPI selaku induk organisasi kepemudaan diharapkan dapat menghimpun dan memberikan pembinaan kepada pemuda dari Kota Jambi untuk terus memantau berbagai pembangunan daerah. Syarif Fasa juga meminta dalam program-program prioritas pembinaan kepemudaan untuk 3 tahun ke depan, KNPI dapat menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. Terkait pemulihan ekonomi kemudian kesadaran untuk terus menjalankan protokol kesehatan. Wali Kota Jambi juga berharap pasca musda ini tidak ada keretakan dan perpecahan dengan tetap satu KNPI atas nama KNPI Kota Jambi. Pemulihan kami dalam musda Indonesia, pengurus yang baru mampu membuat program untuk 3 tahun ke depan menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 yaitu terkait dengan pemulihan ekonomi, kemudian kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan, kemudian hal-hal yang lain. Dan juga untuk calon-calon ketua nanti, kami berharap juga pasca musda ini tidak ada keretakan tetap satu KNPI atas nama KNPI Kota Jambi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Moncari yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan. Dirinya dan pemerintah Kota Jambi sangat berharap KNPI Kota Jambi tetap solid, satu kepemimpinan agar program pemerintah dapat tersalurkan dengan baik. Kita berharap Kota Jambi, KNPI-nya seperti solid, satu kepemimpinan, jadi apa yang menjadi program pemerintah bisa tersalurkan nantinya. Jadi tidak berharap nanti jadinya berpecah di KNPI Kota ini. Jadi KNPI Kota merupakan KNPI satu kesatuan, jadi bisa bukan KNPI oposisi, tapi KNPI yang tambah. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.